... Agota polisi ini berdarah akibat pentrokan melawan ratusan punjuk rasa dari empat desa di Kabupaten Batan, Jawa Tengah, Selasa Siam. Pemunjuk rasa yang awalnya damai berubah menjadi ricu saat kejaksaan membawa dua orang yang diduga teribat pengaliayaan ke rumah tahanan Robo Belang, Kabupaten Batang Salim dorong antara pengunjuk rasa dan polisi memanas dan berujung adu jotos setelah pengunjuk rasa memblokir jalur pangcura Akibat adu jotos antara pengunjuk rasa dan polisi, puluhan pengunjuk rasa luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Proidi Koordinator Aksi mengatakan masalah ini adalah murni tentang pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Sementara dua orang yang ditahan adalah korban laporan palsu Sebelumnya dalam kasus pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU, mereka dimenangkan pengadilan Namun karena enggan menjual tanah kepada pengembang PLTU, mereka kemudian kembali diperkarakan Keputusan warga, hari ini bagaimanapun, hari ini Ustaz Cahyedi dan Pakaraman bisa segera dibebaskan tanpa syarat Akibat bentrokan jalan raya Pantura Batang macet hingga puluhan kilometer Warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika kedua warganya tidak segera dibebaskan Demikian laporan Oton Susilo dari Batang, Jawa Tengah